Untuk memudahkan menjahit, saya lipat bagian sisi kanan dan kiri gorden sekitar 4 cm, lalu saya strikan. Untuk bagian bawah gorden, saya lipat sekitar 7 cm, lalu saya strikan. Lalu saya lipat lagi sekitar 2 cm untuk bagian lipatannya. Sekarang kita akan mulai jahit bagian sisi gorden. Saya lipat sedikit ke dalam, lalu jahit seperti ini. Terima kasih telah menonton. Setelah sisi kanan dan sisi kiri kita jahit, sekarang kita akan lanjut jahit bagian bawah gorden. Nah, seperti ini. Terakhir, kita akan lipat bagian atas gorden. Saya lipat sekitar 11 cm, lalu kita strikan. Lalu saya lipat lagi sekitar 1 cm ke dalam. Nah, ini hasil yang sudah kita strikan tadi, kita akan jahit. Terima kasih telah menonton. Hasil lipatnya. Hasil lipatannya yang kita dapat adalah sekitar 10 cm, dan sekarang kita akan jahit sekitar 4 cm dari atas untuk variasi gorden. Jadi, nanti kita masukkan batang real gordennya di lubang yang kedua ya, yang 6 cm. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.